Selanjutnya pemirsa seorang selebgram di Makassar, Sulawesi Selatan dibunuh teman dekat perempuannya. Yang pelaku membunuh korban karena sakit hati. Seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi karena membunuh teman dekatnya yang merupakan selebgram asal Makassar Arief Pratama. Motif pelaku membunuh korban karena hubungan dekat namun tanpa kejelasan. Peristiwa pembunuhan terjadi di Wisma Topas, Kota Makassar. Korban dibunuh dengan cara ditusuk menggunakan sebilah pisau di salah satu kamar Wisma. Korban sempat meminta pertolongan dan dibawa ke rumah sakit, namun jawanya tidak tertolong. Saya yang lihat pertama kali ada darat di bagian dada, ada darat terus dia jatuh di tempat di sini. Itu ada, pisau masih ada? Pisaunya sudah tidak ada? Itu diduga yang tikam itu siapa? Itu perempuannya Pak. Ada di sini tadi ya? Polisi yang tiba di lokasi langsung mengecek CCTV dan memasang garis polisi. Pelaku yang berhasil ditangkap mengaku kepada polisi membunuh korban karena sakit hati. Korban dianggap tidak bertanggung jawab karena mereka sebelumnya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri. Namun belakangan korban malah berniat untuk meninggalkan dan mengakhiri hubungan dengan pelaku. Menurut daripada keterangan korban, pelaku, bahwa pelaku korban ini menjanji untuk dinikahi. Karena kecewa, akhirnya karena juga sulit untuk dihubungi. Korban akhirnya timbul suatu niat jahat mereka. Dengan mempersiapkan, mempersiapkan berupa senjata tajam, pisau, dapur. Pada saat rencana ketemu di solayan dia, sudah siapkan. Polisi telah mengamatkan barang bukti berupa pisau dapur yang digunakan untuk membunuh korban. Sementara pelaku telah ditahan dan menjalani proses pemeriksaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurdebone dan Yul Yusvin, AINews melaporkan.